Assalamualaikum Hai Kembali lagi ke channel Orang Kitabah Tika Jul Seperti biasa Saya akan memasak Resepi saya kali ini Ialah ayam spesial Pada mulanya Saya ingin masak ayam Masak merah Tapi bahan tak cukup Tak ada lengkuas dan serai Sejadilah ayam spesial Oke Pertama sekali Kita kena adah daging ayam Dan ayamnya Kita tabur dengan kunyit Dan sedikit garam Dan gaulkan Kesemuanya Tak cukup bahan pun Boleh masak Sedap juga ya Oke Sudah siap Gaul Kita biarkan seketika Dan saya tumbuk Kasar Bawang putih Dan buka Kulitnya Dan Ini Saya tumbuk Beserta Dengan Halia Bahan Hanya Sikit Tak perlu Blend pun Oke Sebab Tumbuk ini Lagi sedap Alright Kita hiris-hiris Semua bawang-bawangnya Tadi Hati-hati ya Dan Masak Untuk Masak Masak Jom Lihat Masukkan Minyak Dan Pastikan Minyak Panas Dahulu Dan Bolehlah Masukkan Ayam Masak Separu Masak Pun Boleh Mana-mana Bahagian Pun Boleh Guna Ya Asalkan Ayam Jangan Saja Yang Organ-organ Dia Macam Hati Limpal Jantung Nanti Dia Jadi Pahit Actually Stok Ayam Saya Ada Sikit Sebab Memang Nak Habiskan Sudah Masak Balik Kampung Yeay So Masa Dua Minggu Di Kampung Nanti Mungkin Masak Masak Agak Kurang Sedikit Ya Dan Tapi We Will Memang Ada Juga Oke Hati-hati Tak Perlu Api Besar Sangat Ya Sederhana Saja Oke Siap Jom Kita Masak Sambal Pula Dengan Tempat Yang Sama Minyak Yang Sama Tapi Saya Kurangkan Oke Kita Masukkan Bawang Merah Kita Goreng Sampai Naik Wanginya Aromanya First Lalu Kalau Masak Guna Bawang Merah Dulu Pastikan Dia Garing Dan Bolehlah Masukkan Bawang Putih Dan Halia Yang Ditumbuk Tadi Kita Gaulkan Kesemuanya Tak ada Serai Dan Lengkuas Jangan Risau Ya Sebab Rasanya Memang Ada Kurang Sikit Tapi Masih Sedap Ya Sebab Saya Guna Bumbu Belacan Dan Bawang Bawang Yang Saya Blend Hari Itu Oke Kita Masukkan Sambal Cili Kering Yang Saya Blend Ini Bahan Yang Saya Guna Waktu Masak Sambal Torong Itu Ya Sampai Yang Nampak Hari Itu Memang Nampak Lah Tau Lah Nah Manis Sedikit Kita Masukkan Sos Cili Saja Sebab Rasanya Manis Manis Pedas Tak Perlu Masukkan Gula Dan Kita Masukkan Gula Sedikit Garam Dan Sedikit Air Asam Jawa Asam Jawa Ini Baik Untuk Menitral Kan Rasah Pedas Gitu Memang Dia Akan Menyedapkan Lagi Masakannya Pada Yang Mencoba Kita Boleh Rasah Rasah Sesuai Dengan Rasah Kita Saya Ada Tambah Sedikit Perisa Sesukup Rasa Dan Sos Cili Lagi Tadi Dan Saya Masukkan Pula Ayam Yang Telah Saya Goreng Boleh Kita Tambahkan Air Lagi Sedikit Dan Kita Biarkan Sekejap Lagi Sebab Ayam Tadi Tak Masak Sepenuhnya Kan So Dengan Didihkan Dia Lagi Akan Lebih Meresap Dan Masak Sepenuh Ayam Pastikan Kita Masak Sepenuh Sepenuh Sebab Ya Mesti Masak Oke Kita Masukkan Pula Bawang Bombay Dan Tomato Cherry Dan Tambahan Cili Padi Supaya Rasa Lebih Enak Sebab Saya Suka Pedas Pedas Ini Dan Minyaknya Dah Pecah Dan Memang Dah Masak Tengok Dia Dah Masak Dah Dan Memang Sangat Wangi Sedap Walaupun Tak ada Serai Dan Kuas Tetap Menjadi Oke Guys Selamat Mencoba Dan Jangan Lupa Like Comment Subscribe And Share Bye